Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya rekan-rekan dan teman-teman sekalian dimanapun kalian berada semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap jaga persaudaraan ya oke kali ini saya kembali melanjutkan dari video yang kemarin ya mengenai gagalnya mainnet atau seperti apa ya di aplikasi satoshi atau btsmin btsmining ya mining atau seperti apa karena nama dan domain itu begitu banyak sekali nama serta domainnya ya dan aplikasinya sudah ada di playstore itu sejak lama ya sebenarnya ya akan tetapi satoshi chain ya sebelumnya bernama satoshi chain karena disini saya tidak pernah sama sekali ya bermain atau melakukan penambangan dulu aplikasi ini bernama satoshi chain ya kemudian chainnya dihilangkan merubah aplikasinya atau kemungkinan aplikasi tersebut memang hilang dan kemudian mempunyai memunculkan ya sebuah aplikasi terbaru ya yang hampir sama mencuri menyerupai ya ketika aplikasi satoshi chain yang dahulu ya di awal atau sekitar tahun 2021 ya akhir tahun 2021 itu gambarnya tidak seperti ini ya melainkan ada sistem penambangan ya penambangan menambahkan gambar-gambar penambangan dan disini tidak ada ya setelah aplikasinya baru aplikasi yang baru ya di sini kita lihat dirilis pada 28 Februari 2022 ya aplikasi bernama satoshi sedangkan dan sejak awal dulu saya membahas ya atau memberikan warnanya itu aplikasinya sudah dirilis sekitar tahun 2021 ya yang bernama satoshi chain dan ini kenapa mereka merilis kembali aplikasi yang satoshi ya chainnya dihilangkan dari sini sudah bisa kalian lihat ya atau kalian pahami ya dan disini di update pada tanggal 16 Juni 2022 kemarin ya berarti masih baru kemungkinan mereka menambahkan sistem wet paper atau tingkatan tingkatan atau giveaway yang baru ya di aplikasinya karena saya tidak bermain kemungkinan rekan-rekan ada yang bermain ya kalau mereka mengikuti dari awal dari awal tahun 2021 kemarin mereka pasti akan paham mengenai alur cerita dari aplikasi satoshi chain itu sendiri ya yang berganti nama menjadi satoshi ya atau btcs mining berubah menjadi satoshi channel atau seperti apa karena banyak sekali dan disini sistem developer ya sistem developer hanya diarahkan ke satu website saja atau satu domain saja sedangkan di mengenai btcs mining itu mempunyai banyak sekali sistem domain ya domain yang yang bernama ada btcs love ya ada btcs global ya ada btcs.run ya ataupun btcs.fun ya karena yang terbaru itu btcs run ya kemungkinan kemarin aplikasinya atau wet papernya sudah mengeluarkan berita bahwa ada peningkatan atau penambahan domain baru ya yang bernama btcs run ya kemungkinan rekan-rekan sudah banyak yang mengetahui ya dan disini ketika saya lihat di rekor woes ya rekor woes ini yang lebih hebatnya kalian bisa cek sendiri ya dikira saya bohong atau ada-ada atau membuat karena banyak sekali tuduhan bantuan Oh itu hanya mencari a viewer hanya mencari viewer eh dasar goblok dasar goblok seperti apa karena banyak sekali netizen-netizen yang tidak memahami ya mereka hanya mendapat info-info dari para pencari eh repnya ya hanya dari sekedar ikut-ikutan tidak memahami dari awal munculnya satoshi channel itu seperti apa ya karena mereka hanya ikut-ikut ya disuruh melakukan foto selfie atau store KTP ya ikut ya nah kesalahannya disitu ya selebihnya atau sebelum kalian mengikuti ya sebelit selebihnya kalian cari tahu atau silakan eh cari pemahaman sendiri ya jadi seperti itu oke kita kita lanjut di rekor woes ya di sini yang menjadi kabar terlucunya juga ya btcs.run ya ini mengenai domain barunya dari btcs.log ataupun btcs global yang baru itu sendiri ya di rekor woes sendiri domain ini terdaftar untuk dijual di salah satu situs mitra kami ya kalian bisa cek sendiri juga dan mengenai ini eh sistem domain kita lihat ini sudah jelas bahwa mengarah langsung ke aplikasi satoshi atau misterius app atau seperti apa karena banyak sekali nama serta domainnya ya dari situ seharusnya kalian bisa berpikir ya untuk apa tujuan aplikasi atau website ini ya kedepannya karena kita juga tidak tahu yang hanya membahas sesuai fakta yang ada ya karena disini siapapun bisa membeli domain ini ya domain kalau domain-domainnya sudah lama dan mempunyai banyak sistem hosting ya bahkan puluhan juta hosting yang di hosting di domain tersebut ya mereka atau website tersebut atau domain tersebut pasti akan memiliki nilai ada yang lebih tinggi ya dari yang mereka tawarkan di aplikasinya ya dan itu kemungkinan mereka bisa saja mempunyai balik modal ya di sini kita lihat di bagian kalau untuk pendaftar itu dihapus untuk privasi ya ini sudah jelas bahwa pendaftar domain ini sengaja mereka menghapus untuk privasi nya ya Jadi tidak bisa kita deteksi siapa pemilih dari domain ini ya karena yang saya lihat disini alamat btcs.run itu pasti akan mengarah ke server aplikasi atau website yang bernama satoshi atau satoshi Bitcoin mining ya mining atau seperti apa karena banyak sekali namanya kalian bisa cek sendiri kalau kalian tidak percaya silakan kalian cek sendiri di eh domain tool ya di tome domain tool dari wois itu sendiri ya kita lihat bila kita mengunjungi mitra kami untuk membeli btcs.run ini siapapun kalau misalnya mereka jual ya untuk apa ya Nah dari situ sebenarnya kalian harus mempunyai teka-teki sendiri ya di sini wajib melakukan mengisi ya mengisi domain eh ataupun like melakukan pendaftaran terlebih dahulu ya dan sudah saya coba ya dan itu tidak bisa saya publis di sini namanya kot privasi saya juga kalian bisa lakukan sendiri ya dan untuk mengenai harga mereka sempat kalau di sistem rekor wois itu yang paling terendah itu 2000 US dollar ya kalian kalikan sendiri apabila 2000 US dollar itu di kurs harga dollar itu senilai 14500 ya kalian kalikan sendiri itu sudah bernilai 29 juta ya kalau mereka nah yakin menjual domain ini di harga 2000 US dollar ya dan itu yang paling rendah ya bisa saja lebih tinggi kalau mereka 3000 US dollar ataupun 5000 US dollar bahkan itu hampir mencapai ratusan hingga puluhan juta juta ya bisa lebih apalagi domain domain eh yang hostingnya itu sudah mempunyai cukup banyak eh sistem hosting ya sistem hosting sendiri adalah dari para rep rep yang mereka tawarkan ya atau mereka mendaftar melalui domen dari btcs.run itu sendiri ya kita lihat nah seperti ini ya ini sudah jelas bahwa situs dari satoshi ini sendiri ya btcs.run ini sudah dijual lah kita tidak tahu kemungkinan mengenai ID KTP ataupun ID foto wajah ya akan digunakan untuk apa dan bagaimana nasibnya kita tidak ada yang tahu ya oke ya mungkin ada yang ingin kalian pertanyakan silahkan kirim komentar kalian di bawah dan bila mana dirasa video ini sangat bermanfaat silahkan like share ke masyarakat atau teman-teman yang lain ya kemungkinan sudah banyak sekali ya channel sebelah yang membahas mengenai aplikasi btcs mining itu sendiri seperti apa sekalipun nanti akan mainnya dia kemungkinan harga juga tidak akan setara dengan satu btcs at sama dengan satu etherium yang itu sangat mustahil sekali dan kemungkinan mereka persoalan membuang-buang giveaway mengenai soal Bitcoin ya mereka bisa saja menjual semua domain atau sistem domainnya ya itu dengan harga yang lebih atau melebihi supply yang mereka tawarkan ya atau supply giveaway yang mereka bagi-bagikannya itu bisa saja mereka mempunyai keuntungan yang lebih tinggi ya kalaupun dijual ya itu nasib KTP dan foto wajah itu tidak ada kejelasan ya nah sistem atau domain bila sudah terjual itu akan pindah tangan ya dan pengoperasian pun juga akan berpindah ya dan itu sangat berbahaya sekali ya mengenai domain dari btcs.run ini sendiri ya karena masih menyangkut dari aplikasi aplikasi yang bernama Satoshi atau yang bernama btcs ya btcs mining atau seperti apa kalian namakan sendiri ya namanya cukup unik sekali sekalipun eh total download itu sudah melebihi 4040 berapa ini yang 40 juta ya kalau tidak salah 40 40 1 juta lebih ya pendownload kalian bisa cek di playstore ya sedangkan itu masih belum ada sekitar 40 juta ya bahkan hanya mencapai 1 juta dan kemungkinan aplikasi di playstore juga itu akan bisa ada kemungkinan ya menampilkan iklan-iklan atau seperti apa kalau mereka kita sudah mempunyai jumlah pendownload yang lebih besar ya dan itu akan menghasilkan cuan para pembuat aplikasinya ya dan bila melakukan pendownloadannya melakukan pendownloadan diluar aplikasi di playstore ya hanya melalui website atau domain dari aplikasi Satoshi itu sendiri itu sangat justru akan lebih berbahaya ya karena tidak ada sistem perlindungannya oke ya dan mungkin itu saja dahulu yang bisa saya sampaikan ya selebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata dan bila mana pengguna para pengguna btcs mining atau aplikasi Satoshi atau Satoshi channel kalian tidak percaya silahkan kalian eh cari pemahaman sendiri ya atau silahkan kalian cek sendiri agar kalian bisa memahami ya jangan tergantung atau bergantung pada referral ataupun akun sosial media mereka ya karena sosial media mereka pun juga eh bisa saja hanya mencari follower ya untuk kepentingan tertentu ya dan itu sangat jelas ya bukan tidak mungkin itu bisa saja terjadi ya terjadi ya dan sudah banyak mengenai fakta-faktanya bisa kalian cek sendiri di akun koredow atau seperti apa dengan sangat cepat mereka mendapat follower eh dari pengikut-pengikut aplikasinya ya Oke mungkin ini saja dahulu yang bisa saya sampaikan saya akhiri wabillahi taufiq walidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati